Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya kita membuat program Python berbasis FaceNet, menggunakan FaceNet, untuk kita bisa membuat face recognition. Nah, tentunya kalau Anda mencoba video itu, kalau Anda sudah familiar dengan Python, Anda sudah familiar dengan Jupyter Notebook, Anda akan aman-aman saja. Tapi kalau Anda baru pertama kali memakai Jupyter Notebook atau Python, maka Anda akan mengalami sedikit kesulitan karena Anda harus install Jupyter Notebook, harus install Python, Anda harus juga install library-library seperti OpenCV, seperti TensorFlow, dan sebagainya, dan itu tidak mudah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membuat face recognition dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Asal Anda punya koneksi internet, asal Anda punya account Google, maka Anda bisa pakai Google Collab. Google Collab sudah menginstall segala sesuatu untuk kita. Jadi kita bisa langsung pakai Google Collab, kita bisa mungkin dalam 5 menit bisa membuat program face recognition. Dan code dari program ini sudah saya siapkan dalam deskripsi daripada video ini. Sehingga Anda cukup download dan Anda tidak perlu mengetikan ulang, Anda langsung melakukannya saja. Jadi yang penting adalah Anda, yang Anda harus lakukan secara manual adalah Anda menyediakan directory untuk menyediakan foto-foto dari orang yang mau dikenali, dan juga Anda rename face net ini. Itu yang Anda lakukan. Selebihnya, Anda tinggal copy programnya, Anda tinggal jalankan dan semua akan jalan. Dan Anda bisa lakukan program ini, dan kemudian Anda bisa pelajarinya dan modifikasi. Nah tentunya kalau Anda lihat dalam tutorial-tutorial yang lain, mereka akan menggunakan, bukan face net, tapi mereka menggunakan library face recognition dari Google. Yang lebih simple, lebih simple dari ini. Tapi tujuannya saya buat video ini adalah kemudian nanti saya akan meminta mahasiswa saya untuk melakukan modifikasi pada face net. Sehingga saya akan stick pada penggunaan face net dalam program ini. Oke, mari saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat program face recognition dengan sangat cepat, dengan mudah menggunakan Google Colab. Jadi, yang pertama Anda pergi ke Colab. Ya, di sini, New Notebook. Anda klik saja New Notebook. Maka Anda akan masuk ke, ya, Anda akan masuk ke Jupyter Notebook yang ada di Google, yang namanya Colab, Collaborative Lab. Ini juga Jupyter Notebook, tapi ada di Google. Kelebihannya dibandingkan dengan Jupyter Notebook di komputer kita adalah semua sudah di-install. Jadi, Anda ketika mau load library, misalnya yang pertama tentunya Anda perlu load library ini. Anda tidak perlu install lagi komputer Anda, karena ini sudah ter-install di cloud-nya Google, sehingga Anda langsung jalankan saja. Anda klik running, maka semua library ini akan ter-load. Jadi, Anda tidak perlu install sama sekali. Oke, sudah selesai. Nah, Anda tahu, karena Anda bekerja di cloud, maka inilah working directory Anda. Jadi, working directory Anda ini ada di cloud juga. Dan ini cuma ada ketika Anda pakai Google Colab. Anda selesai tutup komputer Anda, ini akan hilang. Tapi inilah tempat kerja Anda. Maka pertama, seperti yang kita lakukan di sebelumnya, kita akan pakai hard cascade dan kita akan pakai face net. Maka kita harus load hard cascade dan face net ke directory cloud ini. Nah, plus. Nah, karena hard cascade ini sudah ada dalam open cv, dan kita sudah import open cv, maka kita langsung jalankan perintah ini saja. Maka otomatis semua fungsi dari hard cascade untuk menemukan lokasi wajah sudah ter-load. Nah, berikutnya adalah kita harus juga load face net. Nah, untuk itu kita harus download face net dari GitHub. Nah, seperti video sebelumnya, saya sudah tunjukkan kita pergi ke GitHub ini untuk kita download face net. Nah, kita ke sini, masuk ke model. Oke, ini yang akan kita download. Anda pastikan bahwa Anda masuk, Anda download yang dibuat oleh Hiroki Taniai, karena ini yang cukup lengkap, yang sudah di-pre-train untuk kita bisa pakai. Nah, untuk mendownload ini ke directory cloud yang kita akan pakai untuk Google Collab ini, maka kita harus copy link-nya ini. Jadi, get link, ya, copy link. Oke, kita copy link, kita taruh di sini. Oke, tapi bukan semua link ini yang akan kita pakai. Jadi, bukan perintah ini yang akan kita pakai. Kita harus pakai perintah khusus untuk download dari Google Drive masuk ke directory cloud ini. Kita akan menggunakan wget. Jadi, perintahnya seperti ini, tanda seru wget. Oke, nah, ini ID yang ini, ini kita gantikan dengan angka yang ada di sini. Jadi, tadi yang ini kita dapat dari get link, kita copy khusus bagian yang ini saja, kemudian kita pasang di sini. Seperti sama persis ini, ini saya sudah buat sama. Kalau sudah ada, maka kita tidak perlu yang ini lagi. Jadi, ini sudah tidak perlu lagi. Maka, kalau saya jalankan ini, Anda lihat, kita akan download file facenet ini ke cloud directory kita. Oke, prosesnya sudah selesai. Belum kelihatan, mungkin kita perlu refresh. Nah, Anda lihat sudah ada, tapi kok namanya lain? Nah, maka kita perlu rename. Di sini kita rename menjadi facenet underscore keras.h5. Sama seperti nama yang ada di sini. Kita akan pakai nama yang sama. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai download itu. Kemudian, waktu kita training, kita pakai facenet, kita harus memperkenalkan foto-foto dari orang-orang yang kita mau kenali. Maka, saya buat di sini directory. Saya new directory, new folder. Seperti pada video sebelumnya, saya pakai nama foto peserta. Jadi, seperti pada video sebelumnya, directory foto peserta ada 5 foto. 5 foto yang akan saya pakai untuk training ke face recognition saya. Salah satu fotonya untuk unknown, seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya. Maka ini, saya masukkan ke directory foto peserta. Jadi, saya bawa ini ke sini. Oke, dia ingatkan saja bahwa ini cuma cloud, jadi sebentar lagi. Kalau kita keluar, sudah tidak ada lagi. Oke, proses upload akan memakan waktu sedikit tergantung dari kecepatan internet Anda. Oke, ini kita sudah selesai. Jadi, kita sudah punya directory foto peserta dengan isi 5 foto itu. Maka, kita siap untuk masuk dalam program. Program pertama adalah membaca foto-foto tersebut dan meng-copy signature-signature-nya untuk masukin ke database, seperti pada video sebelumnya. Yang pertama, saya harus load face net keras ini. Saya beri nama My Face Net. Jadi, saya jalankan ini. Maka, saya sudah punya face net. Saya beri nama My Face Net. Saya sudah punya hard cascade yang saya beri nama hard cascade. Kemudian, selanjutnya adalah program ini. Yaitu program untuk saya membaca setiap foto dalam foto peserta untuk membuat database-nya. Dan ini saya jalankan. Ya, ada warning. Anda tidak perlu khawatir dengan warning itu. Itu cuma warning saja. Anda bisa hilangkan warning itu nanti. Oke, saya tutup saja warning-nya. Oke, jadi saya sudah jalankan itu. Maka, saya sudah punya database ini. Kalau kita mau lihat database, maka Anda lihat, saya punya database dari foto yang pertama, Daniel Adiel 128 angka, kemudian Nemuel Daniel Pass 128 angka, dan seterusnya. Tapi, saya tidak perlu yang ini. Cuma untuk lihat saja. Selanjutnya adalah kita simpan database ini ke dalam file namanya data.pkl. Ini saya jalankan. Anda lihat nanti di sini, kita akan punya file namanya data.pkl. Kalau belum ada, bisa di-refresh. Nah, sudah ada data.pkl. Sehingga proses membuat signature sudah selesai. Selanjutnya, kita bisa load itu. Sebenarnya, kita tidak perlu load, karena program ini masih berjalan. Kita masih punya. Tapi, saya buat saja program untuk load. Jadi, ini kalau kita mau load data.pkl, saya jalankan. Sama saja, saya sudah punya database lagi. Oke, sekarang saya mau mengenali wajah. Nah, untuk pengenalan wajah ini, saya akan merekam dari kamera saya, kamera webcam yang ada. Nah, karena Collab ini menggunakan cloud, semua proses terjadi di Google sana, di cloud-nya Google, maka kita harus membuat program, kita harus meng-insert program untuk Google bisa mengakses webcam kita. Nah, itu sudah disediakan di sini. Jadi, kita tinggal klik, kamera capture. Sudah ada. Kita insert saja. Jadi, ini sudah ter-insert. Anda lihat, sudah ter-insert. Nah, ini program untuk bisa mengakses ke webcam kita yang ada di komputer kita. Supaya Google bisa mengakses ke webcam kita. Ini kita tutup. Saya tutup, saya kembali ke sini lagi. Oke, nah, kita perlu memodifikasi di sini. Jadi, yang ini saya hapus. Kemudian, saya ganti dengan program saya untuk mengenali wajah itu. Nah, karena di sini spacenya terlalu pendek, saya buat saja yang agak sedikit lebih panjang. Saya buat jadi fungsi saja. Ya, jadi di sini saya buat fungsi namanya Find Faces. Inputnya dari gambar yang di-capture dari kamera, masuk ke data. Kemudian nanti outputnya file name, supaya fungsi ini tetap bisa mereturn file name. Nah, kita perlu buat Find Faces ini. Saya insert di sini saja. Ya, ini tempat codenya, saya insert code di sini saja. Ini fungsi Find Faces-nya. Jadi, sebenarnya sama persis dengan yang sudah kita lakukan dalam video sebelumnya. Jadi, data ini hasil baca dari kamera dengan programnya dari Google. Kemudian ini saya convert dulu dari format dengan format Java ya, yang ada di Google. Saya convert jadi format yang bisa dibaca oleh OpenCV. Nah, di sini sama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita convert dari BGR ke RGB. Kemudian gambar tersebut, GBR 1 ini saya masukkan ke Harkest Gate untuk saya dapat wajah. Nah, wajah ini bisa, kali ini saya bisa mendeteksi banyak wajah. Jadi, wajahnya bisa banyak, maka saya masukkan ke for loop di sini sebanyak wajah. Jadi, kalau wajah ada 10, dia akan for loop 10 kali. Tiap kali for loop, dia baca X, Y, titik sudutnya, panjang dan lebar dari wajah. Kemudian ini proses untuk jadikan 160x160, karena format yang diminta sama FaceNet adalah 160x160. Kemudian dia cropping. Jadi, ini cropping, masukkan 160x160. Ini dinormalisasi, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ini dibuat dari 4 dimensi, karena sebelumnya 3 dimensi. Kemudian kita masukkan ke dalam FaceNet, kita dapat signature. Ini proses mencari signature yang terdekat ke wajah yang tertangkap oleh kamera. Nah, ini prosesnya adalah menulis nama dari signature yang terdekat dan membuat kotak. Nah, ini akan dilakukan terus untuk beberapa pun wajah yang ditemukan dalam gambar. Oke, maka ini sudah ada di sini. Nah, di sini ada fungsi, JS to Image. Ini konversi. Kita harus buat dulu fungsi ini. Jadi, saya insert di sini. Ya, ini fungsi untuk convert. Saya coba compile dia, saya jalankan. Oke, ini saya jalankan dulu. Tapi sebelum itu mungkin ada yang masih, oh ya ini. File name saya belum definisikan di sini, sehingga nanti dia akan, jadi file name, name sama dengan kita buat yang foto.jpg. Oke, begitu saja. Saya jalankan ini. Kemudian, saya jalankan yang ini. Oke, saya akan jalankan yang ini. dan Anda akan lihat, dia akan capture. Ya, ini masih menampilkan wajah saya. Proses face recognition-nya belum berjalan. Ketika saya klik di capture nanti, maka dia akan ambil satu frame, kemudian menjalankan proses face recognition-nya. Nah, Anda lihat di sini, dia sudah bisa mengenali saya. Dan ini juga bisa jadi kalau kita punya lebih dari satu wajah. Karena program kita yang kita buat ini, bisa mengenali lebih dari satu wajah. Ya, berapapun wajah yang ada di dalam frame ini. Jadi, coba saya jalankan lagi. Ya, misalnya ini ada lebih dari satu wajah ya. Maka, ya, dia berhasil mengenali dua wajah. Kalau kita punya tiga wajah dan seterusnya, maka dia akan mengenali juga tiga dan seterusnya. Kalau ada wajah yang belum dipakai, belum pernah di training, maka tentunya dia akan tampilkan bahwa wajah itu belum pernah di training. Unknown. Dengan mengikuti video ini, maka saya percaya bahwa Anda akan bisa membuat program face recognition asal Anda punya Google account, asal Anda punya koneksi internet, Anda bisa langsung buat. Anda tidak perlu install apa-apa sama sekali. Jadi, Anda cukup buka collab, Google collab, kemudian Anda ketikan program ini. Sebenarnya, Anda tidak perlu ketikan juga. Karena saya sudah siapkan di link dari deskripsi dari video ini. Anda bisa download filenya. Anda bisa langsung jalankan. yang penting Anda perlu buat direktori seperti ini, direktori foto peserta, atau Anda bisa beri nama lain. Anda load di situ foto-foto yang akan Anda kenali, foto-foto dari orang yang Anda kenali. Yang perlu Anda pastikan adalah, direktori ini harus sama dengan yang Anda baca di sini. kemudian Anda jalankan, maka program ini akan bisa mengenali wajah. Berapapun wajah yang ada, terkaptur oleh webcam Anda. Jadi, siapapun juga Anda, Anda akan bisa dengan mudah sekali, dan dengan sangat cepat, membuat program face recognition. selamat menikmati.